Berekam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound 101,3 Star FM Inspiring Sound Selamat siang Star Lover Saya Widya Pradipta di Bincang Spesial bersama dengan Bawaslu Kabupaten Bantul Jadi kita tahu bahwa sejumlah tahapan sudah dilakukan untuk pemilu 2024 Salah satunya adalah penyusunan daftar pemilih sementara yang akhirnya nanti ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap Nah kita akan bahas nanti bersama dengan Bapak Jumarno SHMH Selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penjelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bantul Selamat siang Pak Jumarno Selamat siang Mbak Widya, selamat siang pula Star Lover Saya harus membiasakan ya Harus membiasakan ya Pak Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Semangat ya Pak ya Tetap semangat Tema kita saat ini adalah pengawasan pemutahiran data pemilih sub tahapan daftar pemilih sementara pemilih 2024 Pasti banyak banget pertanyaan juga dari Star Lovers gitu ya untuk mengikuti Sekarang ini kita sudah di tahap apa sih gitu ya Kemudian bagaimana pengawasannya nanti kita akan bahas ya Tapi saya ajakannya Star Lovers untuk ikut bergabung dalam perbincangan kita di siang hari ini Bisa langsung WhatsApp aja di 081-862-1013 Atau boleh tuliskan di kolom komentar Instagram kita Nah Pak Jumarno Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Dalam tahapan pemilu ini sebenarnya sudah dimulai dari kapan sih Pak? Mengingat pemilu sebentar lagi nih tahun depan ya Pak ya Oke Pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Bantul Kalau kita berbicara pelaksanaan pengawasan tentunya Bahwa pemilu 2024 itu kan dimulai atau diumumkan pada tanggal 14 Juni ya 2022 Jadi tanggal itu kami sudah bersiap untuk melakukan pengawasan Dari berbagai tahapan Yaitu dari perencanaan Perencanaannya misalnya kalau kami ya di KPU Bantul kan gitu Terus nanti juga tahapan berikutnya Jadi kan banyak sekali ada tahapan-tahapan yang itu dilakukan secara bersamaan Contohnya saja kalau yang pertama kali kan di Agustus 2022 1 Agustus 2022 itu kan dimulainya pendaftaran partai politik peserta pemilu Nah disitulah kami sudah mulai Sudah mulai pengawasan Bang itu pengawasan yang kita secara langsung kita lakukan Dengan melakukan pengawasan di partai politik Lalu juga di KPU Lalu juga karena sistem saat ini kan ketika melakukan Semua kegiatan itu dengan menggunakan digital aplikasi Misalnya kalau partai politik itu ada yang namanya SIPOL Sistem Informasi Partai Politik Kalau yang DPD itu ada SILON Namanya Sistem Informasi Pencalonan Itu yang perseorangan Lalu ada lagi untuk yang daftar pemilih ini ada yang namanya SIDALI Sistem Pendaftaran Daftar Pemilih Jadi ini kita bisa melakukan pengawasan melalui aplikasi tersebut Ataupun langsung ke lokasi-lokasi tertentu untuk diawasi Nah lalu yang berikutnya selain saat ini juga masuk Selain juga DPD Daftar Pemilih kita juga mengawasi yang namanya pencalonan anggota DPR DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten Kota Jadi bersamaan antara DPT dengan daftar pemilih Dengan pencalonan anggota Dewan ini bersamaan Dan semua kita terbagi untuk melakukan pengawasan itu Dan kita pastikan bahwa semua terawasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Ternyata bareng-bareng ya Pak Jadi lumayan nih kerjanya dobel-dobel ya Pak Dan ternyata kita juga baru tahu ya Star Lovers Bahwa di tiap proses pemilihan Tadi ada aplikasi yang dilakukan untuk bisa Meminimalisir data-data yang kurang Kemudian juga kita ikut bisa memantau gitu ya Pak Jumarno ya Oke dari tahapan yang sudah berjalan ini tadi Pak Mulai sekarang akhirnya sudah terbentuk ya Daftar Pemilih Tetap gitu ya Pak Nah catatan Bawaslu Bantul sendiri pada tahapan ini seperti apa? Catatan yang hasil pengawasan yang kita dapatkan adalah Yang pertama misalnya adanya pemilih meninggal yang sudah yang masih terdaftar di daftar pemilih Nah kan awalnya itu kan dimulai dengan coklit pencocokan dan penelitian Kemarin mungkin sudah disampaikan juga ya Pencocokan dan penelitian yang ini dilakukan oleh Pantarleh Panitia Pendaftaran Pemilih Nah dia KPU membuat itu Kami juga melakukan itu Melakukan pengawasan terhadap proses coklit itu Nah dari hasil coklit itu nanti akan muncul yang namanya daftar pemilih sementara Lalu catatannya apa terkait dengan daftar pemilih sementara? Nah itu tadi yang pertama ada daftar pemilih yang sudah meninggal masih masuk terdaftar Ada yang sudah pindah masih terdaftar Lalu ada lagi yang kami dapatkan itu NIK satu orang itu mempunyai NIK dua Jadi satu orang mempunyai NIK dua Dan bagaimana dengan kondisi seperti itu? Kami dari pengawas pemilu Bawaslu bersama-sama dengan Karena untuk pemutakiran data ini kami juga punya pasukan Yaitu ada di tingkat Panwaslu Kecamatan dan juga Panwaslu Desa Ketika kita melihat ada dokumen atau daftar-daftar pemilih yang tidak sesuai ketentuan Maka kami akan memberikan imbuan kepada jajaran KPU Termasuk juga memberikan saran perbaikan untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen-dokumen yang kita curigai Itu data dokumen yang bermasalah Sehingga nanti pihak KPU dan jajarannya itu melakukan perbaikan terhadap data tersebut Ternyata masih banyak ya data-data yang ada data ganda tadi dengan NIK yang ganda Kemudian yang sudah meninggal masih masuk dalam daftar sementara gitu ya Pak ya Pemilih sementara gitu Kemudian selain Panwaslu Kecamatan dan juga Panwaslu Desa Kira-kira melibatkan siapa lagi nih Pak dalam pengawasan ini? Kalau secara undang-undang untuk pelaksanaan pengawasan itu Ya kami di Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan lalu Panwaslu Desa Itu yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan Tetapi karena memang yang namanya pemilu itu kan bukan hanya kepentingannya penyelenggara pemilu Bawaslu KPU dan jajarannya tidak Tetapi kalau saya mengistilahkan bahwa pemilu itu adalah kita Artinya pemilu itu menjadi satu kebutuhan atau menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan Termasuk yang namanya pemutakiran data pemilih atau data pemilih ini Jadi maka kami juga melibatkan kepada komponen masyarakat Seluruh masyarakat di Bantul untuk terlibat di dalam pelaksanaan pengawasan ini Bagaimana caranya kami Bawaslu Bantul membuka posko aduan terhadap data pemilih Di seluruh wilayah Kabupaten Bantul Karena kami punya 17 kecamatan, ada 17 panwasan Maka kita membuka posko aduan di tempat-tempat kecamatan itu Di panwasan kecamatan itu Apabila ada pemilih yang belum terdaftar Atau pemilih yang sudah meninggal tapi masuk Atau ada yang perlu diperbaiki datanya Maka bisa mengajukan atau menyampaikan, menginformasikan atau mengadu kepada Bawaslu Dan jajaran kami di tingkat kecamatan Maka kita akan sampaikan kepada yang namanya KPU untuk bisa diperbaiki Yaitu KPU Bantul Yaitu kita lakukan seperti itu Jadi secara undang-undang Memang pengawasan pemutakiran data pemilih itu adalah Menjadi domennya pengawas pemilih Tetapi keterlibatan masyarakat saat ini juga ikut terlibat untuk melakukan pengawasan Jadi memang kita juga punya peran ya Star Lovers ya Untuk turut membantu pengawasan ini tadi Jadi tidak hanya Puan Waslu kecamatan yang diri saya saja dan juga Bawaslu Tapi kita juga ikut serta turut andil dalam Pesta Demokrasi ini gitu ya Karena kan itu tadi pemilu itu bukan miliknya penyelenggara pemilu saja Tapi milik kita semua gitu ya Star Lovers ya Oke jadi ada pos keaduan yang sudah didirikan di tiap kecamatan Nah ini bagaimana prosesnya Pak ketika memang mungkin pendengar atau Star Lovers ini tahu nih Ada beberapa yang kayaknya ini agak janggal nih Nah apakah langsung saja datang ke kecamatan atau melalui bagaimana prosesnya Pak? Misalnya mau menyampaikan secara langsung ke pengawas pemilu kecamatan Atau di Bawaslu Kabupaten Bantul itu boleh bisa datang langsung Tetapi juga bisa melakukan atau menghubungi via komunikasi pesan-pesan media sosial Di Puan Waslu kecamatan itu juga bisa Karena kebetulan dan bukan kebetulan memang kita anjurkan dan kita minta Setiap kecamatan itu membuat yang namanya setidaknya media sosial Facebook atau Instagram Jadi bisa menyampaikan di situ juga Dan pasti kami akan menindaklanjuti Meskipun gini ketika ada informasi dari masyarakat Itu kita tidak langsung menyatakan bahwa itu benar Tapi kita juga tidak menyatakan bahwa itu salah Maka akan kita pastikan Sehingga kalau misalnya nanti apa yang disampaikan benar Akan kita sampaikan kepada KP untuk diperbaiki Kalau misalnya ternyata yang disampaikan itu kurang benar Maka akan kita sampaikan kepada yang bersangkutan Bahwa ini orangnya sudah meninggal kok masih masuk dalam daftar pemilih Ternyata ketika kita telusuri Oh iya ini yang nama sama Yang sama itu namanya Bukan orangnya Maka kita akan sampaikan seperti itu Artinya sebuah informasi akan kita terima Kita tindaklanjuti Dengan tidak menjustice bahwa itu adalah informasi benar Atau informasi itu salah Sebelum kita melakukan langkah untuk memastikan itu Jadi memang ada check dan cross check gitu ya Sebelum akhirnya disampaikan atau ke Pak KPU begitu ya Pak Oke jadi memang ada mesos juga Ini sangat dekat dengan masyarakat ya Pak ya Karena kita tahu sekarang hampir semua orang punya mesos Jadi sangat gampang untuk mengadu istilahnya Atau memberikan pengawasan, memberikan laporan ya Pak ya Dan nanti akan ditindaklanjuti juga oleh Bawaslu Kalau WA itu kan belum tentu semua orang punya Betul Kalau Instagram itu kan semua orang bisa cari Misalnya di mau cari di Bawasam mana Biasanya kalau di Bantul itu Misalnya kami contohkan Bawasam mana Bawasam pundong gitu IGnya seperti itu Kalau di Bantul itu IGnya adalah Bawaslu Bantul Ada Twitter, ada juga yang lainnya Pokoknya ada semua Semuanya lengkap ya Jadi bisa melakukan Melaporkan dokumen data itu Melalui medsos tersebut Oke jadi memang sangat mudah gitu ya Tidak ada jarak Karena itu tadi dimudahkan dengan adanya media sosial Yang sudah dibuat ya Pak Jumarno ya Oke kemudian untuk tahapan pemutahiran data pemilih Itu Pak yang jadi perhatian Bawaslu Bantul Apa saja Pak selain tadi datanya Yang sudah tahu bahwa tadi disampaikan ada yang meninggal Kemudian ada data baru Kaka yang sudah mungkin pindah gitu ya Pak ya Selain itu apa lagi yang jadi konsen Atau perhatian dari Bawaslu Bantul Nah kabupaten Bantul itu kan Ada yang perbatasan dengan kabupaten lain Ada juga yang disitu ada pondok-pondok pesantren Nah sangat mungkin Dan juga di kabupaten Bantul ada kampus-kampus Ya betul Ya kampus-kampus Nah sangat mungkin dan saya sangat yakin Untuk kampus itu tidak hanya orang Jogja saja Atau orang Bantul saja yang kuliah disitu Termasuk juga yang pondok pesantren itu Dapat dimungkinkan pihak yang mondok itu juga berasal dari luar Bantul Nah maka kami juga akan memastikan pada tempat-tempat itu Posisi-posisi itu Bahwa semua warga negara Indonesia terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 2024 Memastikannya bagaimana saat ini kami juga bersama-sama dengan Panwaslu Kesamatan dan Panwaslu Desa Untuk berkoordinasi dengan misalnya Dengan pondok pesantren Dengan kampus Ada berapa sih Pondok pesantren disini Penghuninya atau Santrinya Ada berapa yang sudah 17 tahun lebih Yang sudah punya hak pilih Maka kita akan pastikan bahwa yang bersangkutan itu nanti punya hak pilih Bisa jadi ya Bisa jadi nanti Pas waktu pemilu 14 Februari 2024 itu ternyata yang bersangkutan tidak bisa pulang Atau tidak pulang Sehingga dia akan menggunakan hak pilihnya di Bantul Maka kita akan pastikan bahwa yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilih itu Sesuai dengan ketentuan Karena kan Tidak semua pemilih itu bisa menggunakan 5 surat suara Tergantung nanti dari mana yang bersangkutan Itu yang kita pastikan Termasuk saat ini Yang selalu kita Pengelakukan pengawasan adalah Pergerakan Daftar pemilih atau pergerakan penduduk yang mempunyai hak pilih Saya katakan pergerakan itu kan yang namanya manusia itu kan tidak akan bisa berdahan Seumur seluruhnya Bisa jadi nanti saat ini Kemarin kan sudah ditetapkan di PT ya Daftar pemilih tetap Sampai dengan 14 Februari 2024 itu Itu akan berubah Berubahnya bagaimana? Kalau berubah penambahan Sepertinya kok tidak? Karena misalnya menurut logika kan Daftar pemilih yang dilakukan penyusunan saat ini Adalah pemilih yang termasuk yang nanti di tanggal 14 Februari 2024 itu sudah mempunyai hak pilih Atau 17 tahun setidaknya Artinya semua penduduk bantul yang sudah 17 tahun setidaknya di 14 Februari itu harusnya sudah terdaftar Nah kalau misalnya nanti belum terdaftar kita akan meminta kepada KPU karena memang ada yang namanya daftar pemilih tambahan Untuk itu dimasukkan dan ditambahkan Dan kita juga selalu berkoordinasi dengan disduk capil bantul ya untuk memastikan potensial penduduk yang 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024 itu ada berapa orang? Dan apakah sampai saat ini semua sudah terdaftar di daftar pemilih atau belum? Itu yang pertama Jadi ada yang kemungkinan belum 17 tahun pada 14 Februari tapi belum terdaftar sebagai pemilih saat ini Ada kemungkinan itu Lalu pergerakan yang lain atau perubahan daftar pemilih yang lain adalah kematian Nah ada juga nanti yang ternyata karena memang saat ini sudah umurnya sudah cukup Misalnya 90-95 tahun atau bagaimana yang namanya seperti itu tidak bisa dipastikan ya Itu nanti sudah meninggal artinya kan tidak bisa menggunakan hak pilih Nah itu harus kita pastikan bahwa disitu daftar pemilih sudah tidak ada tercantum nama tersebut Nah maka dari itu ini terlibatan masyarakat ya masyarakat umum untuk bisa menyampaikan Misalnya ada daftar pemilih yang oh ini sudah meninggal kok masih masuk Meninggalnya kapan? Ternyata baru pas waktu karena kemarin 21 itu ditetapkan DPT hari ini ya Hari ini meninggal Maka disampaikan kepada kami di pengawas pemilih untuk itu bisa disampaikan kepada KPU agar itu dilakukan perubahan Jangan sampai nanti heboh daftar pemilih bahwa ini orang yang sudah meninggal kok masih masuk dalam daftar pemilih Nah ternyata daftar pemilih itu ditetapkan kapan? Meninggalnya kapan? Kan otomatis masih bisa terdaftar disitu Nah misalnya masih terdaftar belum terhapus dalam DPT Kami dari pengawas pemilih yang pasti kita pastikan Nama tersebut tidak digunakan oleh orang lain untuk memilih Nah ini yang kita pastikan seperti itu Misalnya di TPS tertentu ada 5 orang yang sudah meninggal Maka kami pastikan bahwa 5 orang itu tidak digunakan oleh pihak lain untuk memilih Karena yang namanya orang punya kepentingan itu kan bisa saja untuk melakukan sesuatu hal yang menyalai aturan Sehingga ini menggunakan nama itu digunakan untuk memilih Itu bisa saja terjadi Itu yang kita lakukan saat ini seperti itu Oke jadi memang betul ya yang disampaikan Pak Jumarno Ada pergerakan terus ya Pak ya Bahkan sehari pun data bisa berubah ya Pak ya Iya bisa berubah Kemarin tanggal 21 sudah ditetapkan Tapi tanggal 22 ada terjadi hal sebagainya kita tidak tahu juga ya Pak ya Nah ini juga termasuk ada pertanyaan Terima kasih yang sudah bertanya di Instagram At Dewata Edo Armanda Ini Pak pertanyaannya Di Bantul itu kan ada Pondok Pesantren ya Yang Pesantrennya banyak nih Nah apakah Bawaslu juga mengawasi updating data di sana Tadi sudah disampaikan sedikit juga gitu Nah ini update-nya seperti apa Pak? Ya kami selalu melakukan itu Jadi tidak hanya di Pondok Pesantren Tapi juga di kampus-kampus Yang kemungkinan ada pemilih dari luar Bantul Saya nyatakan pemilih dari luar Bantul Karena saya bicaranya Bantul kan gitu Nah jadi kita pastikan ini ada berapa Misalnya di Pondok Pesantren X ini ada berapa Warga atau santri yang sudah mempunyai hak pilih Terus nanti kita pastikan pada saat tanggal 14 Februari itu Kira-kira akan menggunakan hak pilihnya di Bantul Atau di tempat asalnya Nah sehingga di Bantul itu kan ada penambahan yang namanya TPS khusus Untuk mengampu atau untuk memberikan fasilitas kepada pihak-pihak tersebut Untuk bisa menggunakan hak pilihnya Jadi semuanya kita bisa kita lakukan dengan berkoordinasi kepada Pimpinan Pondok Pesantren ataupun dengan pimpinan pihak-pihak kampus Untuk memastikan seberapa besar atau seberapa banyak pemilih yang potensial disitu Oke jadi memang ada kepastian nanti akan selalu di update terus Data-datanya termasuk juga data mungkin akan memilih Dimana itu juga nanti akan di update terus Dipastikan juga Kemudian ini ada pertanyaan menarik juga Pak Apakah sudah ada yang mengadu karena tidak terdaftar nih Pak Di tanggal 22 Juni ini Kalau untuk mengadu sampai saat ini belum Tapi kalau misalnya ada kecurigaan dari pengawas pemilu itu Sudah ada misalnya Nama ini kok ada di kakak seseorang Tapi kok yang di kakaknya tidak mengakui kalau itu warganya Itu ada seperti itu Dan sudah kami sampaikan kepada KPU dan kemarin sudah diperbaiki Itu ada sampai saat ini yang mengadu langsung belum ada Oke Tapi harapannya Nah ini kami sampaikan juga kepada star lover ya Untuk memastikan apakah nama jendengan itu sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum Nah itu dimana nih Pak? Dengan cara masuk di lindungi hakmu Lindungi hakmu ya Ini ada dua lindungi ya Nanti lindungi hakmu bukan peduli lindungi ya Sudah ganti Pak peduli lindungi hakmu ya Lindungi hakmu Nah nanti masuk di DPT atau cek DPT online DPT online Maka disitu nanti akan muncul untuk memasukkan NIK Memerinduk kependudukan Mancul disitu Lalu nanti ada perintah untuk klik cari Nah lalu nanti disitu akan muncul Kalau misalnya NIKnya benar yang dimasukkan akan muncul sudah terdaftar atau belum Kalau misalnya sudah terdaftar Diterdaftar di TPS mana Itu nanti akan muncul disitu Mungkin Mbak Widya bisa ngecek juga Habis ini saya akan langsung cek Pak Nah Terus ini Kalau misalnya ternyata setelah dicek itu belum masuk atau belum terdaftar Maka segera sampaikan kepada KPU ataupun kepada Bawaslu dan jajarannya Di tempat masing-masing, wilayah masing-masing Baik Panwaslu Desa ataupun Panwaslu Kecamatan ataupun di Bawaslu Kabupaten atau di Bawaslu Provinsi Sehingga itu nanti akan segera diperbaiki Oke, kalau semisal nih Pak Ketika dicek sudah memasukkan nomor induknya KTP gitu ya NIKnya Tapi ternyata memang tidak ada disitu Apa yang harus dilakukan nih Pak? Tadi yang sudah saya sampaikan nih Jadi dilaporkan ke Bisa kalau nanti di pengawas pemilu Di tingkat kelurahan Tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten Atau di PPS Itu PPS itu Panitia Pemutan Suara Jajarannya KPU Bisa di PPS Itu yang di tingkat keluratan Bisa di PPK itu yang di tingkat kecamatan Ataupun di KPU Jadi sampaikan bahwa saya belum terdaftar Tunjukkan KTP-nya Oke Seperti itu Jadi nanti bisa menggunakan hak pilihnya Jangan sampai nanti ketika Pas pemilu tidak Terdaftar disitu Kan kasihan nanti tidak bisa menggunakan hak pilihnya Betul, jangan sampai kita tidak menggunakan hak pilih kita ya Star Lovers ya Nah ini video sudah nyoba nih langsung Keluar Pak datanya Sudah terdaftar jadi aman Bisa juga nanti misalnya Oh ini keluarga saya Tak cekkan sekalian Sekalian kita peduli Lalu dimasukkan Oh ternyata sudah terdaftar Belum Oh ini kok Adik saya belum terdaftar Sudah 17 tahun lebih Maka itu disampaikan kepada Penyelenggara pemilu Agar nanti bisa dimasukkan sebagai Pemilih dalam pemilu 2024 Oke jadi mungkin Star Lovers juga Langsung habis ini ya Dicek dulu Ini karena Pak Jumarno nih Informatif sekali gitu ya Cek DPT online disitu Langsung masukkan NGK nya Nanti langsung keluar Seperti yang Widya lakukan ini Langsung keluar Jadi aman gitu Lega gitu rasanya ya Kita jeda dulu ya Pak Jumarno ya Nah masih banyak pertanyaan Yang belum saya sampaikan juga Ini dari Star Lovers juga Tapi untuk Star Lovers yang masih pengen ikutan Tenang aja masih banyak waktu ya Sampai jam 3 sore nanti Monggo silahkan langsung WhatsApp aja di 081-862-1013 Atau boleh tuliskan di Instagram kita At StarCookCFM Kita akan segera kembali Star Lovers masih di Bincang Spesial Bersama dengan Bawaslu Kebupatan Bantul Dan tema kita saat ini adalah Pengawasan Pemutahiran Data Pemilih Subtahapan Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2024 Sudah banyak yang merespon ternyata ya Karena pengen tahu juga Kira-kira aku masuk daftar pemilih Atau belum Jadi banyak yang sudah Melaporkan ke Widya juga nih Pak Ngirim screenshotnya Atau capturenya gitu ya Di cek dptonline.kpu.gu.id Terima kasih responnya Kemudian juga ada berbagai Pertanyaan yang ternyata Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Jumarno Tapi gak apa-apa ya Pak ya Kita ulangi lagi Karena mungkin juga Star Lovers Baru saja mendengarkan Jadi kita bersama dengan Bapak Jumarno Selaku Koordinator Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kebupatan Bantul ya Jadi terkait dengan Data sementara itu tadi Pak Jadi ada yang bertanya nih Dari Pak Wahyu Kalau misalnya Kedapatan ada data ganda Ini bagaimana ya Mengantisipasinya Atau bagaimana langkah selanjutnya nih Pak Jumarno Oke Jadi kalau misalnya masyarakat Ini masyarakat pemilih Itu mengetahui ada Data ganda di dalam DPS Atau mungkin DPT saat ini ya DPS kalau saat ini sudah DPT Nah misalnya masih melihat seperti itu Sampaikan kepada Ada PPK PPS PPK Atau Pengawas Pemilu Baik itu yang dikelaruk Kaluran atau di Kecamatan Bahwa ini data ini adalah ganda Syukur-syukur ketika Menyampaikan data ganda itu Dibuktikan dengan Alat bukti Misalnya ini loh KTP-nya ini NIK-nya ini Ini kan NIK dan ini sama Nah itu nanti disampaikan ke situ Nanti pasti akan kita Sampaikan kepada KPU Kalau misalnya kami yang Dikasih tahu oleh Masyarakat Kalau yang KPU Otomatis harus nanti sudah Menghapus itu Menghilangkan salah satu Itu seperti itu Jadi kalau ganda Sampaikan kepada kami Di pengawas pemilu Atau di Jajaran Pengelenggara pemilu yang lain Yaitu di Jajaran KPU Untuk Ini ada data yang ganda Seperti itu Oke gitu Itu tadi data ganda Tapi kemudian ada pertanyaan lagi Ini terkait dengan yang Itu tadi pemilih yang meninggal Tapi kalau misalnya Masih masuk dalam DPS atau DPT Itulah Pak Katakanlah kayak gitu ya Ini terima kasih Untuk Ibu Sari Yang nanya Ini gimana ya caranya ya Pak Supaya Datanya bisa Tidak disalahgunakan Tentunya ini Daftar pemilih Yang sudah meninggal Kalau misalnya Pemilih itu meninggalnya Pasca Penetapan DPT Otomatis tetap masih Terdaftar di Data pemilih Ya Data pemilih Nah Yang kita pastikan adalah Bahwa Nama itu tidak digunakan Artinya nanti ketika Pada saat pemungutan suara Ini nama ini sudah diceret Misalnya belum sampai dengan hari Nanti pada saat pemungutan suara Itu nama itu masih ada Maka kita pastikan Bahwa si ini sudah tidak ada Sudah meninggal Seperti itu Tapi kalau misalnya Nanti kan ada Daftar pemilih tambahan juga Misalnya ini yang untuk Yang belum Yang belum terdaftar Itu nanti akan menjadi Daftar pemilih tambahan Jadi Yang kita pastikan adalah Bahwa nama yang sudah meninggal itu Nanti tidak digunakan oleh pihak lain Dengan kami berkoordinasi kepada Ada KPU dan juga jajaran di bawahnya Termasuk nanti Ketika pemungutan suara itu kan Di jajaran pengawas Ada yang namanya pengawas TPS Pengawas tempat pemungutan suara Jadi Satu TPS itu ada Satu orang pengawas TPS Maka kami yang dari jajaran pengawas Untuk PTPS pengawas TPS itu Untuk memastikan Nama-nama yang sudah meninggal itu Ini sudah meninggal Ini sudah meninggal Artinya Berarti setidaknya Misalnya ada 10 yang meninggal Sudah masih masuk di DPT Maka 10 surat suara itu Harus tidak digunakan Jadi kita pastikan seperti itu Oke Jadi memang Ada banyak Keterlibatan di situ ya Pak Untuk bisa memastikan bahwa Tidak ada Nama atau NIK yang disalahgunakan Kemudian juga Datanya juga Tidak ganda Pokoknya intinya seperti itu Sudah diwakilkan oleh Pengawas gitu ya Yang ada di desa Maupun di kecamatan Kemudian selain itu Pak Ada beberapa kelompok-kelompok rentan Ada Lansia Kemudian juga ada Kaum Difabel Bagaimana caranya Supaya mereka tetap Bisa mendapatkan hak pilihnya Bisa menjangkau ke Kelompok-kelompok rentan ini Nah kebijakan Bawaslu sendiri Seperti apa Pak? Untuk memastikan bahwa Yang namanya Teman-teman Disabilitas itu Dapat menggunakan hak pilihnya Kita saat ini memastikan bahwa Pada saat coklit Pada saat coklit kemarin Itu kan Disitu ada Kolom untuk disabilitas Misalnya dalam satu keluarga itu ada Disabilitasnya Maka dipastikan Ini disabilitasnya apa? Apakah misalnya Ada yang Oh ini disabilitasnya harus menggunakan Kursi roda Ini disabilitasnya adalah Harus menggunakan Alat bantu Untuk nyoblos Maka disitu kami akan Sampaikan Kita pastikan kepada KPU Bahwa Ini loh Nanti pada saat Pembuatan TPS Ya ini kan Larinya ke sana nanti Ini punya akses Atau TPS itu aksesibilitas Bagi teman-teman disabilitas itu Sehingga ada istilah Pemilu Inklusi Nah terus Kami dari pengawas pemilu Juga melakukan Sosialisasi-sosialisasi Kepada Teman-teman Di kelompok disabilitas Seperti kemarin Kami Melakukan Tanggal 19 kemarin Melakukan sosialisasi Kepada Disabilitas Pinileh Yang ada di Sedayu Kita lakukan itu Yang pertama Dalam hal Mengawal hak pilih Lalu yang kedua Dalam hal Teman-teman Disabilitas ini Untuk terlibat Dalam pengawasan partisipatif Jadi kalau misalnya Ada teman-temannya Yang belum Terdaftar sebagai pemilih Untuk bisa disampaikan Atau bahkan Ada keluarganya Atau mungkin dirinya sendiri Belum terdaftar sebagai pemilih Dan juga misalnya Ada keluhan-keluhan Pada masa lalu Dalam Pelaksanaan pemilu yang lalu Misalnya Loh kami itu Dari kaum disabilitas Tidak Diberikan akses Yang Memadahi Untuk menggunakan Hak pilihnya Maka yang seperti itu Kita tampung Nanti kita sampaikan Kepada KPU Agar hal ini Tidak terjadi lagi Di 2024 Karena Kita itu kan One man one foot Jadi Satu orang Satu suara Satu orang Suatu suara Ini tidak ada Perbedaannya Jadi entah Kita itu sebagai Tukang ngarit Atau mungkin Sebagai gubernur Mungkin sebagai presiden Mungkin sebagai apa Suaranya Itu sama dengan Yang kerjaannya Mungkin Ngarit Sapi Itu sama seperti itu Jadi Makanya dengan Misalnya di kami Yang kami seperti ini Yang sempurna Menggunakan Hak pilih Dengan teman-teman Yang disabilitas Itu sama Nilainya Sama Jadi tidak ada Perbedaan Maka Tentunya Yang seperti ini Juga diberikan Akses yang sama Kepada Teman-teman Disabilitas Oke Ada pertanyaan juga Ini dari Mas Rudy Yang ada di Tangerang Bapak Belangko yang Sudah meninggal Belangko punya Yang sudah meninggal Apakah boleh dipakai Mahasiswa yang punya suara Di kampungnya Ini Case-nya Mahasiswa Yang ada di Bantul Katakanlah seperti itu Pak Ini bagaimana Supaya Mereka masih tetap Bisa menggunakan Hak pilihnya Jadi ini mungkin Yang dimaksud Misalnya ya Penduduk KTP Tangerang Terus ternyata Di Kuliah di Bantul Apakah bisa Menggunakan Hak pilihnya Di Bantul Dengan Belangko Yang ada di Bantul Seperti itu Yang sudah meninggal Kontaknya Bukan menggunakan Belangko Menggunakan Hak pilih Di Bantul Boleh Tapi bukan Menggunakan Hak pilihnya Yang sudah meninggal Tadi Ini salah Jadi Menggunakan Hak pilih di Bantul Boleh Ada yang namanya Nanti daftar Pemilih Khusus Yaitu daftar Pemilih Atau daftar Pemilih Pindahan Jadi misalnya Yang harusnya Di Tangerang Pindah Memilih Di Bantul Tetapi itu Nanti hanya dapat Satu suara Satu surat suara Untuk presiden Dan wakil presiden Tidak bisa memilih Yang lainnya Jadi Boleh menggunakan Tidak pilih Di Bantul Tapi Kontaknya Tidak menggunakan Surat suara Yang dimiliki Oleh yang di Orang yang sudah meninggal Tadi Jadi emang Tidak boleh Disalahgunakan Ini Mas Rudy Bisa memilih Hanya saja Memang untuk Karena bukan domisili Bukan warga Bantul Jadi tidak bisa memilih Untuk caleg Bantul Hanya presiden Dan wakil presiden Satu surat suara Satu surat suara Satu surat suara Satu surat suara Oh malah ada yang nanya Tahun ini Surat suaranya Berapa Pemilu 2024 Ini masih sama Dengan pemilu 2019 Yaitu Istilahnya Lima kotak suara Artinya Lima surat suara Ada suara Untuk presiden Wakil presiden Ada suara Untuk surat suara Untuk DPD Ada surat suara Untuk DPRD DPR RI Lalu ada surat suara Untuk DPRD Provinsi Ada yang surat suara DPRD Kabupaten Atau kota Jadi lima kotak suara Tetapi Sekali lagi Untuk yang di luar Dapil Tertentu itu Tergantung Nanti dapil Dari mana Dari luar mana Akan mendapatkan Berapa surat suara Untuk menggunakan Hak pilihnya Ini memang harus jelas Pak Karena masih banyak Yang rancu juga Masih banyak pertanyaan Justru yang seperti-seperti ini Memang harus Terus disosialisasikan ya Pak Jumarno Terima kasih Yang sudah nanya Termasuk juga tanggapan Dari ibu teen party ini Ada di Pandak Bantul Pak Ini katanya Oh gitu ya Jadi istilahnya bukan Genteni yang sudah meninggal Tapi hak pilih sendiri Jadi tidak boleh Menggunakan hak pilih orang lain Hak pilihnya sendiri Seperti itu Ini juga Menarik Pak Di tengah perkembangan Teknologi informasi Saat ini ya Pak Ini masif banget ya Sosial media Gampang Sekarang Hampir semua kalangan Punya sosial media Sangat gampang Nah ini Apakah ini juga Memudahkan Mengikuti proses-proses Pemilu dan juga Pengawasannya ini Pak Jumarno Kalau untuk Sistem digital Saya katakan Sistem digital Misalnya ada Si Lon Ada si Dale Ada si Pol Itu Untuk Mempermudah Mempermudah Pelaksanaan Tahapan itu ya Saya tegaskan ya Untuk mempermudah Pelaksanaan tahapan itu ya Tapi untuk Pelaksanaan pengawasan Itu kami kesulitan Oke Kesulitannya seperti apa Bapak Gini Kalau misalnya Menggunakan si Daleh Untuk Pemutakir data Pemilih ini Kami dari pengawas Pemilu itu Tidak bisa Akses si Daleh Untuk misalnya Melihat dokumennya Pemilih itu Tidak bisa Termasuk yang Silon Silon itu yang Sistem informasi Pencalonan Itu kita tidak bisa Mengakses Silon itu Dengan Leluasa Misalnya dengan Semua dokumen Itu tidak bisa Jadi hanya Istilahnya Kalau saya Mengatakan Menganalogikan Itu gini Kita itu Diberikan Satu ruangan Dalam rumah Itu ya Diberikan rumah Disitu Kita Dilihat Diminta Untuk mengawasi Di dalamnya Tapi di dalamnya Itu gelap Gulita Jadi tidak Tidak tahu apa-apa Seperti itu Tapi memang Saat ini Digital harus Jadi ya Tetap berjalan Tapi ini Kita berharap Bahwa Sama-sama Sebagai penyelenggara Pemilu Akses untuk pengawasan Juga diberikan Secara Leluasa Kan ini untuk Menjaga integritas Bukan untuk kepentingan Pelaksanaan pengawasan Tapi integritas Proses pemilu Itu yang harus Kita jaga Lalu apa yang Sudah dilakukan Pak Ketika melihat itu tadi Ada kesulitan Seperti itu Kemudian Bagaimana Langkah yang Terus dilakukan Oleh Bawaslu Makanya kami Dari Pengawas Pemilu itu Untuk Pemutakiran Data pemilih ini Meskipun tidak Ada akses Ke Sidalih Yang secara Sempurna Kita Melakukan uji petik Kemarin di coklat Itu melakukan uji petik Terhadap beberapa Kepala keluarga Yang dilakukan oleh Panwaslu desa Uji petik itu Untuk memastikan Data-data Yang di Yang ada Di dalam DPT itu Nanti Sempurna Misalnya Ini memang Sudah punya hak pilih Dan ini memang Sudah warga bantul Dan lain sebagainya Itu kita pastikan Disitu dengan uji petik Termasuk Apakah proses dari Pelaksanaan coklat Itu kemarin Itu sesuai dengan Tata cara dan prosedur Atau tidak Maka kita lakukan Itu dengan uji petik Sama juga Dengan yang namanya Kebetulan Untuk PIC Pengawasan pencalonan Kan saya Ini juga Sama seperti itu Kita tidak bisa melihat Yang di silon itu Secara sempurna Maka kita juga Melakukan tracking Terhadap bakal calon Oke Silahnya Kalau kami melakukan Istilahnya Tracking tertutup Artinya Kita secara diam-diam Kita lakukan Kita Lihat rekam jejaknya Seperti apa Seperti apa Dokumen-dokumennya Akhirnya Ketika misalnya Ada suatu hal yang meragukan Kita akan telusuri Di instansi-instansi Dimana Dokumen itu Dikeluarkan Seperti itu Oke Jadi Diharapkan nanti Ketika sudah Ada nama-nama Yang keluar Itu sudah aman Dipastikan Rekam jejaknya Benar-benar Oke Sampai ke situ Peji Utik tadi Juga menarik Pak Berarti itu Door-to-door Ke masyarakat Ke masyarakat Kita tanya Kita Apa ya Istilahnya Kita kasih Alat kerja itu Apa saja Elemen apa saja Yang harus diisi Di dalam Alat kerja itu Dan ditanyakan kepada Keluarga yang kita datang Seperti itu Jadi itu random ya Pak Iya Dipilih random gitu ya Uji petik itu tadi Untuk mengetahui Data-data tadi ya Betul ya Oke Jadi kalau misalnya Ada Apa tugas yang datang Untuk menanyakan itu Tenang karena selalu Membawa atribut juga ya Pak Iya betul Pasti kita minta Untuk memperkenalkan diri Dari mana Terus Apa tujuannya Oke Sampaikan tugasmu itu Apa kepada yang Nyenengan tanyai Jadi jangan sampai Loh kemarin itu sudah Didatangi Sekarang didatangi lagi Atau mungkin Saya itu belum pernah Didatangi Seperti ini Nah ini berarti Kalau belum pernah Didatangi Itu berarti Ada sesuatu hal Yang kurang benar Dalam pelaksanaan Coklit kan gitu Oke gitu ya Baik berarti memang Mungkin Starlover Agak kaget juga mungkin ya Pak Kemarin udah didatangi Sama petugas Coklit Sekarang ditantangin lagi Tapi memang Harus seperti itu ya Pak Harus langsung Terjun ke Masyarakat Kita pastikan Jadi jangan sampai Nanti data yang kita Sampaikan itu Hanya asal Hanya asal menyampaikan Tapi kita harus Mempunyai Alat bukti pendukung Misalnya ini yang Kita sampaikan adalah Ini loh Orangnya itu sudah meninggal Tapi masih masuk Di dalam Data Data pemilih Maka ini kita sampaikan Dengan Keterangan Kematian Misalnya Ataupun Dengan Akta kematian Kita minta kepada Keluarganya Ini kita foto Kita sampaikan kepada Sejarah KPU ini Memang benar sudah meninggal Untuk bisa di Hapuskan itu Sampai sekarang ini Juga masih terus berjalan ya Pak Ya seperti itu Untuk teman-teman di bawah Seluruh sendiri ya Oke jadi Kalau Pak Jumarno sendiri Mungkin boleh menjelaskan gitu ya Pak Atau memberikan gambaran Aspek-aspek apa saja sih Pak Yang sebenarnya bisa Mensukseskan pemilu Dari kita sendiri Yang masyarakat ini Pak Secara awam kan kita Nggak tahu nih Apa saja yang bisa Mensukseskan pemilu Kemudian supaya kita juga Menjadi masyarakat Yang punya Peran gitu Pak Untuk membantu Mensukseskan pemilu ini Oke Tadi di depan Saya sudah menyampaikan nih Bahwa pemilu itu adalah kita Istilahnya Saya pemilu itu adalah kita Jadi Sukses dan tidaknya Pelaksanaan pemilu ini Adalah tergantung Kepada kita semua Baik itu pemilih Pemerintah Penyelenggara pemilu Ataupun serta pemilu Nah ini Ini menjadi tanggung jawab Kita bersama Pemilih Akan memastikan Bahwa yang bersangkutan itu Menggunakan Tidak pilihnya Jangan sampai Golput Kasian Untuk 5 tahun yang akan datang Ini yang menentukan adalah Yendengan Suara yendengan itulah Nanti akan menentukan Indonesia kelima tahun Itu akan dibawa kemana Jadi saya Minta untuk Tidak golput Nah Kalau misalnya yang dipilih siapa Dari 18 partai politik Yang ditetapkan Itu semua punya Hak untuk dipilih Terus calon presidennya Siapa yang dipilih Calon presidennya Nanti yang ditetapkan oleh KPU Itu ada berapa pasangan Itu semua punya hak Untuk dipilih DPDnya siapa yang mau dipilih Nanti yang ditetapkan oleh KPU Itu DPDnya ada berapa orang Itu semua Akan dipilih Punya hak untuk dipilih Jadi Banyak pilihan Untuk menentukan itu Tapi yang kami pesankan Tolong kepada pemilih Jangan memilih Karena Iming-iming uang Atau istilahnya Politik uang Jangan seperti itu Lihat rekan jejaknya Dan gunakan hati nurani Di dalam menggunakan hak pilihnya Itu yang pertama Yaitu pemilih Karena itu pemilih Yang mempunyai hak suara Lalu yang kedua Suksesnya itu Tergantung kepada Penyelenggara pemilu Entah KPU Ataupun juga dari Jajaran bawas Jadi suksesnya itu Adalah ketika Semua penyelenggara pemilu Itu Berpegang tejuk Pada asas peninggaraan pemilu Yaitu Jujur Adil Seperti itu Jadi berbuat jujur Adil Dan juga profesional Termasuk di dalamnya Adalah bahwa Penyelenggara pemilu Itu harus berintegritas Lalu yang lainnya Adalah Pemerintah Karena terus terang Bahwa Pemerintah daerah Kalau di kami Bahwa di Pengawas pemilu Tentunya tidak bisa Mencukupi Atau memfasilitasinya Sendiri Harus ada peran Pemerintah Untuk memfasilitasi Itu terkait dengan Penyelenggaraan pemilu ini Misalnya terkait dengan Kantor Panwaslu kecamatan Kantor Pan PPK Dan juga kantor PPS Kalau yang di tingkat KPU Ini kan Butuh peran Dari Pemerintah daerah Jadi jangan sampai Nanti ada Penyelenggaraan pemilu Yang harusnya punya kantor Ternyata Tidak punya kantor Hanya gara-gara Tidak difasilitasi Oleh Pemerintah daerah Tapi Alhamdulillah Dibantul semua Sudah terfasilitasi Untuk itu Lalu yang berikutnya Adalah Peserta pemilu Nah Peserta pemilu ini Agar menjadi Pemilu yang Berintegritas Tentunya Harus melaksanakan Pelaksanaan Tahapan itu Untuk berkampanye Dan lain sebagainya Itu juga Taat pada yang namanya Peraturan Kalau memang Aturannya tidak boleh Jangan dilakukan Jangan kok Malah Ada istilah Bahwa peraturan Itu kan sebenarnya Untuk tidak ditaati Tapi peraturan itu Untuk dilanggar Jangan sampai Ada istilah seperti itu Nah Karena nyendengan Atau di peserta pemilu Itu lah nanti Yang akan Menentukan Untuk lima tahun Yang akan Datang Jadi setidaknya Ada empat komponen Yaitu Pemilih Penyenggara Pemilu Pemerintah Daerah Dan juga Dari jajaran Yang lainnya Seperti itu Peserta pemilu Penting ya Pak Karena akan menjadi Contoh juga Nanti suaranya Akan menjadi Wakil ya Wakil masyarakat Jadi ya Jadilah contoh Yang baik Bagi masyarakat juga Dan sekarang kan Banyak anak-anak muda Yang sudah Mulai Melag media Kemudian mereka juga Bisa melihat Calon-calon Yang nanti Calon peserta pemilunya Ini dengan rekam Cicaknya di media sosial Harapannya dari Pak Jumarno sendiri Selaku dari Bawaslu Terutama untuk Anak-anak muda Supaya mereka Tetap mau Menggunakan hak pilihnya Mungkin sekarang Banyak anak muda Yang mulai skeptis Ragu-ragu Kayaknya calonnya Tidak ada yang bagus Mendingan golput saja Kayak gitu Gimana nih Pak? Rekam sejak Bisa dilihat Di media sosial Nanti ketika Tanggal 25 November 2023 Itu kan ada Yang namanya Penetapan Daftar Calon tetap Kalau tadi kan Daftar pemilih tetap Daftar calon tetap Ini nanti Artinya yang ditetapkan Adalah calon-calon Anggota DPR DPRD Provinsi Atau DPRD Kabupaten Maka bisa dilihat Kan sekarang Banyak sekali Misalnya di Instagram dan sebagainya Di ketik itu Nama nanti sudah Muncul rekam sejaknya Seperti apa Nah Untuk Yang misalnya Oh ini ternyata Calonnya sama saja Saya tidak akan Menggunakan Hak pilih Jangan golput Di antara Yang tidak baik Pasti ada yang baik Pilih yang terbaik Di antara Yang tidak baik Kan gitu Pilih yang terbaik Di antara yang tidak baik Nah jadi Tetap gunakan Hak pilih itu Jadi jangan sampai nanti Yang harusnya Bisa merubah kondisi Karena hanya dengan Menggunakan hak pilih Dengan baik Dengan hati nurani Terus akhirnya Berpikir ini Tidak usah Menggunakan hak pilih Karena orangnya Tidak ada yang baik Nah akhirnya justru Yang terpilih Ada orang-orang yang tidak baik Yang mempunyai Rekam sejak yang kurang baik Sehingga nanti Pembangunannya Tidak bisa berjalan Tidak bisa baik Masa depan yang Untuk 5 tahun ke depan Menjadi tidak terarah Ini yang perlu Kita waspadai Kita harus hati-hati benar Makanya Gunakan hati nurani Di dalam menggunakan hak pilih Oke Siap Terima kasih Pak Jumarno Sudah banyak sekali Informasi yang disampaikan Starlovers Termasuk juga Peran kita Starlovers Untuk Yang pertama itu Memastikan diri kita sendiri Apakah sudah ada Di DPT itu Dengan tadi Menceknya Di Cek DPT online Pak Jumarno Sudah sangat dimudahkan Dengan itu Tinggal masukkan AJNIK-nya Starlovers Jadi pastikan diri kita sendiri Dulu Sudah masuk atau belum Supaya kita bisa Menggunakan hak pilih kita Dan yang pasti Ketika menggunakan hak pilih kita Juga harus sesuai dengan Hati nurani Terima kasih Pak Jumarno Sukses terus Salam untuk teman-teman Di bawah seluruh bantul Sehat-sehat selalu Karena masih panjang Prosesnya Demikian Starlovers Bincang spesial Kita bersama dengan Bapak Jumarno Dari Bawaslu Kabupaten Bantul Mari kita sukseskan Pemilu 2024 Dengan Menjadi Pemilih yang berintegritas Dan juga Jangan lupa itu tadi Di cek Apakah sudah masuk Dalam daftar pemilih Tetap melalui Cek DPT online Saya Widya Pradipta Pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Dari Bawaslu Dari Bawaslu